Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana Nah di dalam video ini saya akan membahas tentang cara memperoleh suara notifikasi dari aplikasi Shopee Nah sebelum ke tutorialnya, kita ambil intronya dulu, let's go! Oke teman-teman semuanya, intro udah selesai, sekarang kita udah masuk di layar HP-nya Nah sekarang kita langsung aja buka aplikasi dari Shopee-nya teman-teman, untuk mengubah suaranya Oke disini kita udah masuk, nah seperti ini aplikasinya, kita masuk di bagian saya atau akun teman-teman Nah sekarang kita udah masuk di bagian saya atau di akun kita ya teman-teman ya Nah sekarang kita pencet pada pengaturan ya teman-teman ya, yang ada gerigi yang sudah aku tandain teman-teman Nah maka kita akan masuk di pengaturan akun, disini ada berbagai pilihan, ada akun saya Ada pengaturan, bantuan, dan ada bawahnya lagi ya teman-teman ya Nah kita gak sampai situ, nah kita cuma sampai pengaturan notifikasi, nah kita pencet pengaturan notifikasi teman-teman Nah disini ada dua pilihan, ada notifikasi di aplikasi dan notifikasi email Kalian pencet pada notifikasi aplikasi teman-teman Nah maka akan muncul banyak pilihan, nah kalau kalian ingin mengubah suara dari notifikasi Kalian pencet pada bunyi teman-teman Nah disini bunyi kita pencet, disini ada empat pilihan Eh lima pilihan ya, eh empat pilihan betul Karena yang paling atas itu adalah untuk normalnya ya Dan ada pilihan untuk berbagai varian notifikasi bunyinya Ada banyak sih, kita bisa coba Kayak gitu lah, semuanya kedengeran ya, aku lihat mikrofon Paling menarik dari tiktok, banyak ini viral Masuk FBP, ya ini Ya itulah caranya gampang banget, kalian tinggal ganti bunyinya teman-teman Nah untuk statusnya notifikasi apa aja yang bisa dikeluarkan Bisa melalui Shopee Pay kalau kalian melakukan pembayaran Ataupun top up gitu teman-teman Dan lain sebagainya Dari status pemesanan, nanti ada suara notifikasinya gitu teman-teman Ya semoga bermanfaat Kayak gitulah caranya gampang banget Dan aku next mau nonton apa lagi tentang Shopee Kalau kalian masih ada yang bingung Silahkan ditanyakan ya teman-teman ya Ini kalau misalnya gak ada VA Bang kok gak ada Kalian coba cek pembaruan aplikasinya Siapa tahu butuh di update gitu teman-teman Ya kita langsung aja ke outro-nya teman-teman Let's go Oke teman-teman semuanya Mungkin segitu aja untuk video kali ini Untuk cara mengubah notifikasi suara dari aplikasi Tiktok Shopee Dan banyak lagi pilihannya Ada 4 pilihan yang bisa kalian pilih Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Atau kalian follow instagram aku Vary underscore Pradana28 Dan buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan di like dan menurut kalian video ini bermanfaat Silahkan di share ke sosial media kalian Dan buat kalian yang menutup video kali ini Saya sarankan untuk tinggalkan subscribe dulu secara gratis Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini Saya Vary Pradana dari channel Vary Pradana Ditunggu video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.